Intro Terekam CCTV, 4 orang pelaku sindikat ganjal ATM terpaksa dilumpuhkan petugas karena mencoba melawan saat akan dilakukan penangkapan. Dari terekaman CCTV tersebut, terlihat salah seorang ibu masuk ke dalam ATM untuk mengambil uang. Namun, kartu ATM ibu tersebut terganjal dan tidak bisa masuk. Salah seorang pelaku masuk untuk mencoba membantu sang ibu dengan cara memasukkan ATM ibu tersebut ke dalam mesin. Ibu tersebut tidak mengetahui bahwa pelaku sudah menukar kartu ATM-nya dengan kartu yang sudah disediakan oleh pelaku. Keempat pelaku berhasil ditangkap Satuan Unit Jatandras Polres Asahan tidak kurang dari 1x24 jam saat akan beraksi di daerah Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kapolres Asahan AKBP Faisal F. Napitupulu mengatakan, keempat pelaku merupakan sindikat spesialis pelaku kejahatan ganjal mesin ATM. Tiga orang pelaku yakni Bob, Safruddin, dan Abdi Putra yang merupakan warga Medan. Serta Effendi Syah Putra merupakan warga Rantau Prapat. Usai mendapat perawatan petugas medis, selanjutnya keempat pelaku dibawa petugas ke Mapolres Asahan guna keperluan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi ini adalah sindikat pencurian uang di ATM, modusnya dengan menganjal kartu ATM dan berpura-pura menjadi teknisi dari ATM bank tersebut. Kita menerima laporan dari para korban untuk Asahan ini sementara masih dua, masih dalam pengembangan. Kita lakukan penangkapan dan kita temukan ini sebanyak 31 kartu ATM dan uang yang ada pada tersangka saat ini, uang cash Rp7.150.000. Ini akan kita kembangkan kepada rekening para pelaku. Ini empat orang pelaku kita tangkap. Satu atas nama Bob, ini perannya dia yang mengambil uang hasil pencurian kartu ATM tersebut. Yang kedua ini FND, ini dia perannya untuk mengganjal, mengajalkan kartu ATM tersebut. Peran yang ketiga adalah Saprudin, ini perannya yang berpura-pura sebagai teknisi dari ATM bank tersebut. Apakah mereka dikomplosan, komandan, dan beroperasinya di mana saja? Ya, ini sindikat, jadi pengakuan sementara mereka ada di beberapa kota, di Medan, di Tebing, di Sergei, di Asahan, dan kemungkinan juga di Labuan Batu. Karena kita lakukan penangkapan di Labuan Batu. Dari Asahan, Sumatera Utara, Agus Salim, Trubata TV, Salam Trubata. Terima kasih telah menonton!